Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat petang salam sejahtera buat teman-teman semuanya kali ini saya akan menjelaskan secara terperinci masih berkaitan dengan kartu bisa dosenfo e-wallet cara untuk mendapatkan kartu bisa dosenfo e-wallet ya karena masih banyaknya teman-teman yang belum paham ya untuk bisa mendapatkan kartu bisa ini sudah beberapa kari saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya di dalam video sebelumnya khusus di dalam video kali ini saya jelaskan secara terperinci dan detail agar teman-teman bisa mendapatkan kartu tersebut untuk dipakai dalam proses pembayaran kompaun temennya namun sebelum saya lanjutkan saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan channel ini dibantu subscribe agar teman-teman teman-teman dapat mengikuti dan mendapatkan info info yang terbaru seputar pembayaran kompaun jika teman-teman ingin pulang ke tanah air ya saya ingat sekali lagi bahwasannya kartu bisa dosenfo e-wallet ini fungsinya itu sama seperti kita mempunyai debit card ya perbedaannya kalau debit card itu kan kita harus membuat akun terlebih dahulu yang mana itu lebih sulut daripada kita membeli kartu bisa dosenfo e-wallet dengan kartu bisa ini untuk mendapatkannya itu jauh lebih mudah daripada kita membuat atau mendapatkan debit card itu sendiri kalau debit card itu kita harus membuat rekening terlebih dahulu di bank dan itu mustahil bagi orang yang di atas dokumen yang punya permit pun itu belum tentu bisa untuk mendapatkan debit card ya itu belum bisa kalau kita mendapatkan surat pengesahan dari syarikat atau majikannya sendiri ya teman-teman ingin membayar kompaun teman-teman segera mendapatkan kartu bisa dosenfo e-wallet ya ini caranya teman-teman harus membelinya terlebih dahulu enggak ada kedai atau supermarket yang menjualnya ya jadi syaratnya teman-teman harus mempunyai akun dosenfo e-wallet terlebih dahulu dan caranya teman-teman harus daftar aplikasi dosenfo e-wallet teman-teman download kemudian teman-teman install dan teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu dengan nomor Malaysia ya untuk tutorialnya sendiri saya sudah upload di video yang di atas ini sudah saya buat tutorialnya setelah teman-teman sudah mendaftar itu belum cukup ya teman-teman sekali lagi harus melakukan verifikasi karena kalau kita baru mendaftarnya saja status kita di dosenfo e-wallet itu baru light ya artinya masih sementara hanya bisa top up limit sampai 200 saja sedangkan pembayaran yang kompaunya itu sebesar 500 tentunya itu masih kurang ya 200 itu tidak bisa dengan kelipatannya harus sekali 500 sekali bayar seperti itu jadi untuk mengubah status dosenfo e-wallet teman-teman harus memperifikasinya terlebih dahulu harus melakukan pengasahan terlebih dahulu dengan menggunakan paspor yang asli ya yang original dan juga scan wajah di aplikasinya itu juga tutorialnya juga seperti yang video di atas ini ya tutorialnya sudah saya buat setelah itu jika status dosenfo e-wallet teman-teman itu sudah pro tentunya teman-teman saya memesan kartu visa dosenfo e-wallet melalui aplikasi dosenfo e-wallet itu sendiri teman-teman bisa lihat video saya yang di atas ini ya bisa melihat secara penuh saya sudah buatkan untuk tutorial mendapatkan kartu visa dosenfo e-wallet selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke link dimana teman-teman bisa melakukan pembayarannya ya dan harga kartu visa nya itu sendiri kurang lebih dalam 10 ringgit saja kalaupun yang 5 ringgit itu adalah ongkos kirimnya ya jadi total harganya itu 15 ringgit sekali dengan ongkos kirimnya nah ketika melakukan pembelian itu teman-teman harus meletakkan alamat yang betul ya jika sewaktu pendaftarannya alamat yang teman-teman letakkan itu masih asal-asalan tentunya ketika teman-teman mau membeli kartu visa dosenfo e-wallet sini teman-teman bisa membetulkan alamat yang betul yang nantinya pengirimannya bisa tepat sampai ke alamat yang teman-teman letakkan ya untuk lama pengiriman dari kartu visa dosenfo e-wallet ini adalah tergantung dari alamat kediaman teman-teman sendiri ya jika alamat yang teman-teman letakkan itu di Kuala Lumpur Selangor kemudian Putrajaya area yang ada di sekitarnya itu umumnya ya itu mungkin dalam dua sampai tiga hari itu sudah sampai ya akan tapi jika teman-teman alamat kediamannya itu di luar kawasan itu ya mungkin akan mengambil waktu yang sedikit lama ya mungkin dalam empat atau sampai lima hari tergantung dari tempat kediaman teman-teman ya pokoknya maksimal mungkin dalam sepuluh hari lah kalau kediamannya itu di kampung-kampung dan lain sebagainya meskipun mungkin dalam sepuluh hari akan tetapi jika SDO atau niat kepulangan teman-teman itu masih lama tentunya masih ada waktu lagi untuk teman-teman bisa memesan kartu visa dosenfo e-wallet karena pengiriman kartu visa dosenfo e-wallet itu dikirim dari Kuala Lumpur ya tepatnya dari Bangsar Kuala Lumpur jadi harus teman-teman ketahui alamat syarikat dosenfo e-wallet nah jika kartu visa dosenfo e-wallet teman-teman itu sudah sampai ke tempat kediaman teman-teman langkah yang terakhir adalah mengaktifkan kartu visa dosenfo e-wallet sendiri tentunya kalau belum diaktifkan maka kartu tersebut belum berfungsi secara maksimal belum bisa teman-teman gunakan jadi teman-teman bisa membuat pin berisi dari enam digit pin sama seperti kita membuat kartu ATM itu adalah persamaan antara kartu ATM dengan kartu bisa ini kurang lebih adalah sama fungsinya juga sama ya enggak ada bedanya makanya kalau kita membuat pembayaran di jabatan immigration selain menggunakan kartu debit card bisa juga menggunakan kartu visa ya terutama kartu visa dosenfo e-wallet ini untuk mengaktifkan kartu visa dosenfo e-wallet ini teman-teman bisa melihat tutorial video saya yang di atas ini saya sudah membuatkan tutorial secara lengkap dan jelas nah jika teman-teman sudah mendapatkan akhirnya teman-teman teman-teman sudah bisa tenang untuk nantinya teman-teman tinggal menunggu waktu saat SDO teman-teman itu sudah tiba waktunya ya teman-teman tinggal melihat video untuk proses pembayaran kompaunnya tadi uraian secara lengkap bagi teman-teman yang bertanya untuk mendapatkan atau membeli kartu visa 200 info e-wallet ya ini semoga video ini berguna buat teman-teman yang akan membayar kompaun kartu ini juga bisa digunakan untuk kita bisa membeli barang di supermarket membeli tiket dan lain sebagainya dan kartu ini bisa juga untuk kita pakai di Indonesia saat kita pulang ke tanah air ya jika masih ada duit yang ada di dalam kartu teman-teman itu bisa diambil dari ADM Indonesia nah semoga video ini bisa membantu teman-teman dan tentunya jika masih ada yang belum teman-teman pahami juga ada yang masih ada yang teman-teman tanyakan silahkan tulis komen di bawah video ini dan tentunya kita akan jumpa kembali di video yang akan datang saya kewabillahi taufik walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax